Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau di sholat sujud, itu sujud Yang kedua Sujud sahwi Bisa di dalam sholat Bisa di luar sholat Situasional Kondisional Yang ketiga Sujud tilawah Karena mendengar Atau membaca Ayat-ayat yang dikatakan Sebagai Ayat sajdah Sujud sunat Sujud tilawah Yang keempat Sujud syukur Karena mendapat Nikmat Atau terhindar dari bahaya Kali ini sujud sahwi Hadis ke-326 An-Abdillah Ibn Buhaynah Radiyallahu ta'ala Anbu Dari Abdullah bin Buhaynah Semoga Allah Meriduhinya Anan Nabi Sallabihimuz zuhro Nabi Sholat zuhur Bersama mereka Bersama Buhaynah Dan lain-lain Dia bangun Dari dua rokaat pertama Rokaat pertama Rokaat kedua Bangun Maksudnya Tak duduk Membaca Tasyahud awal Orang-orang Pada ikut berdiri Hatta iza Qobos sholah Sampai Ketika Selesai Sholat Wantazor Nas Taslimahu Orang-orang Makmum Maksudnya Jamaah Menunggu Salam Kabaro Wauhu Wajalis Masih duduk Terus Dia bertakbir Pasajada Sajdatain Sujud Sujud Bangun Duduk Terus Sujud lagi Itu namanya Pasajada Sajdatain Dua kali Qobla Ayus Sebelum Salam Suma Salama Akhraja Hussamah Hadis ini Dikeluarkan oleh Imam yang Tujuh Wahazal Bukhari Bukhari Sementara Redaksinya Ini Redaksi Imam Bukhari Artinya Hadis yang Dirawatkan Imam Bukhari Wafir Riwayat Dia bertakbir Allahu Akbar Dia baca Boleh bacaan Tasbih Biasa Boleh bacaan Tasbih Khusus Karena Sujud Sahwit Subhanal Berarti Layanamu Wallayasuh Tiga kali Terus Bangunnya Takbir lagi Allahu Akbar Apalagi ada Makmum Di belakang Terus Sujud lagi Allahu Akbar Itu maksudnya Kuasa Jadal Nas Sebagai Makmum Sujud Bersamanya Maka Nama Nasyamin Aljulus Ya Atas Dasar Kelupaan Yang dilakukan Yaitu Duduk Tasyahud Tasyahud Awal Jadi Hadis ini Menceritakan Tentang Sebab Apa Sebabnya Lupa Apa Yang dilupa Tasyahud Awal Sudah Kita bisa Mengambil Kesimpulan Hukum Tasyahud Awal Kelupaan Harus Ganti Dengan Sujud Sahwi Dalam Solat Memang Kita Temukan Ada Dua Macam Sunnah Yang Pertama Sunnah Hai'ah Sunnah Yang Yang Sifatnya Gerak Gerik Itu Namanya Sunnah Hai'ah Yang kedua Dilihat Dari Aspek Hukum Namanya Sunnah Ab'am Ab'am B'ak 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 Dari Ba'dun Ba'dun Sebagian Sebagian Itu Setengah Maksudnya Setengah Setengah Wajib Bahasa Lainnya Sunnah Mu'ak Apa Itu Sunnah Ab'ad Yang Ada Di Dalam Solat Di Antaranya Tashahud Awal Kalau Kelupaan Melakukan Tashahud Awal Sebagai Sunnah Hai'ah Atau Sunnah Ab'ad Atau Sunnah Mu'ak Maka Harus Diganti Dengan Sujud Sahwi Harusnya Dimana Ini dia Hadisnya Rasulullah Lupa Tashahud Awal Ganti Dengan Sujud Sahwi Kalau Lupa Baca Surat Surat Maha Itu Gak Ada Sunnah Mu'ak Gak 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 Ganti Ya Yang Kedua Kedua Betapapun Yang Lupa Adalah Imam Makmum Ingat Ya Tapi ketika Sujud Sahwi Si Makmum Ikut Sujud Sahwi Yang Lupa Imam Makmum Tidak Mengingatkan Bisa Bisa Jadi Situasi Dan Kondisinya Tak Memungkinkan Sebab Kalau Saja Dalam Situasi Kondisi Diingatkan Subhanallah Pertama Itu Gak Perlu Suali Rukun Subhanallah Yang Kedua Andai Kata Diingatkan Padahal Posisi Imam Sudah Berdiri Nanti Kalau Dia Duduk Lagi Itu Tambah Rukun Gak Boleh Sehingga Kalau Kita Menemukan Hal Seperti Itu Kita Diam Laja Sudah Faktanya Nabi Terus Sholatnya Pas Mau Salam Dia Gak Langsung Salam Akan Tetapi Disitulah Dia Sujud Sahwi Sujud Sahwi Berapa Kali Dua Kali Kalau Sujud Tilawah Satu Kali Sujud Sukur Satu Kali Jangan Dua Kali Kelebihan Nah Kalau Umpamanya Terjadi Imam Sujud Sahwi Lupa Lupa Juga Kita Makmum Ingat Imam Salam Maka Kita Tidak Salam Kita Lakukan Sujud Sendiri Setelah Dia Salam Pak Jamal Kayaknya Penting Barangkali Ada Catatan Kaki Eh Gak Ada Ada Coba 300 Halo 326 Nah Sebelum Pak Jamal Nanti Mengangkat Apa nomin Ini Kitabnya Saya sudah Coba Nah 326 Kutus Lagi Pak Diangkat Pak Oh Kutus ya Sudah Disitu Udah ya Udah Nah Nah Itu dia Ya Terputus Seorang Yang Sholat Lupa Sholatnya Bertambah Aoyan Kusuhu Atau Kurang Atau Ku Kurang Kauluhu Faqa Ma Firrok Atail Firrok Atainil Awalain Aibak Datama Mihima Artinya Dia bangun Setelah Rokaat Kedua Sempurna Gampangnya Tadi Seharusnya Duduk Antara Dua Sujud Baca Tashahud Kayak ini Enggak Walam Yajlis Littashahudil Awal Walam Yajlis Tidak Duduk Maksudnya Tashahud Awal Iya Kodos Sholah Ayatam Ma'arkanaha Dia Selesaikan Sholat Wa'addaha Dia Tunaikan Siwat Taslim Kecuali Taslim Oh Gak Ada Oke Pak Kita Kembali Ke Tek Pak 227 Pak Eh 327 Ya Wa'an Nabi Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Kala Salam Nabi Salam Ihda Solatail Asyi Rokatain Nabi Solat Salah Satu Dua Solat Sore Atau Malam Dua Rokatain Suma Suma Salama Kemudian Salam Suma Koma Ila Khashabah Fi Muqaddabil Masjid Kemudian Keluar Masjid Berdiri Di dekat Sebuah Pohon Di pohon Pohonnya Di depan Masjid Fawadu'a Berikutnya Fawadu'a Dia pegangan Pohon itu Di antara Kerumunan Ada Abu Bakar Ada Umar Dua-duanya Takut Mau berbicara Dapada Nabi Orang-orang Dari Dalam Masjid Pada Keluar Fakalu Berkata Mereka Aka surat Disalah Ya Rasulullah Emang tadi Solat Dikoser Ya Warajulun Yan'uhun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Zalyadain Sementara Ada Seseorang Yang Memanggil Nabi Zalyadain Memanggil Nabinya Dengan Apa namanya Kinayah Zalyadain Ya Zalyadain Gitu Fakala Ya Rasulullah Anasita Amqasurat Apakah Kau Lupa Atau Solat Dikoser Fakala Lama Aku tak Lupa Solatnya Juga Nggak Diposer Kalau Begitu Engkau Sungguh Lupa Lalu Dia Solat Dua Rukaan Kalau Tadi Posisinya Di depan Masjid Di sebuah Pohon Lalu Segera Dia Masuk Pasti Ketahui Solatnya Kurang Terus Ditambahin Dua Rukaan Habis Selesai Suma Salama Salama Suma Kabar Dia Bertakbir Fasajadam Misla Sujud Dihi Aw Atwal Lalu Sujud Sebagaimana Biasa Atau Bisa Jadi Lebih Panjang Suma Rafa Raksahu Fakabar Bangun Dari Sujud Dia Bertakbir Allahu Akbar Suma Wadu Ara Sahu Fakabar Kemudian Sujud Lagi Lalu Dia Bertakbir Fasajadam Misla Sujud Dihi Aw Atwal Dia Sujud Atau Lebih Panjang Suma Rafa Raksahu Dia Mengangkat Kepalanya Wakabara Bertakbir Muttafakun Aleih Wallab Sulil Bukhari Hadis Ini Disepakati Oleh Semua Ulama Hadis Dan Redaksinya Ini Punya Imam Bukhari Wafi Riwayat Limuslim Dalam Riwayat Imam Muslim Solat Al-Asri Ada Solat Asar Itu Terjadi Solat Asar Wali Abi Daud Fakalah Asdaqa Zul Yadain Dalam Redaksi Abu Daud Ada Tambahan Nabi Bersabda Asdaqa Zul Yadain Bener Apa yang Dikatakan oleh Umar Abu Bakar Dan orang-orang Asdaqa Dia Membenarkan Siapa Zul Yadain Nabi Fa Au Ma'u Kemudian Dia memberi Isyarat Yang Maknanya Na'am Au Ma'u Memberi Isyarat Gitu Bapak Ma'unya Nggak Nggak Bicara Ini Ada Dalam Kitab Dua Sahih Bukar Dan Muslim Lakin Bila Sifat Kalu Dengan Lafaz Mereka Berkata Wafiri Wafiri Wayah Lahu Walam Yasjud Hatta Yakkan Allah Ta'ala Dalik Nggak Nggak Sujud Sampai Allah Memberikan Keyakinan Kepada Keduanya Banyak Kali Pelajaran Ini Nabi Solat Katakan Yang kita Pakai Yang Riwayat Muslim Yaitu Solatnya Asar Sama Jamaah Eh Nggak ada Jamaah Ya Pokoknya Menyaksikan Gitu ya Atau Bisa Nanti Di Di Apa Namanya Dipahami Bersama Kita Nggak Bicarakan Jamaah Apa Nggak Solat Asar Diperhatikan Cuma Dua Rokat Terus Habis itu Dia Salam Dan Keluar Di depan Masjid Ada Pohon Berdiri Dia Pegangan Abu Bakar Sama Umar Nggak berani Ngasih tahu Nggak berani Sementara Jamaah Yang lain Justru Keluar Terus Panggil Ya Jal Yadain Ada juga Ya Rasulullah Mereka Tanya Anasita Am Qas Surat Kesalah Engkau Lupa Atau Solat Dikosor Baru Nabi Teringat Dia Nggak Jawab Ini Memberi Isyarat Jangan Ngomong Jangan Jawab Pakai Kata-kata Paham Yang Diketahui Dalam Keterangan Disini Memberi Isyarat Memberi Isyarat Yang Yang Artinya Naam Kita Juga Begitu Apa Yang Disampaikan Ke Kita Oleh Seseorang Karena Lupa Tapi Nggak Jawab Dengan Kata-kata Juga Begitu Udah Nabi Langsung Kembali Ke Masjid Udah Tak Beratul Ihram Allahu Akbar Ngerusin Yang Tadi Solat Asar Empat Rukaat Yang Dilaksanakan Baru Dua Berarti Baru Rukaat Nabi Udah Tashahud Terus Dia Salam Baru Setelah Salam Dia Sujud Ini Memberi Informasi Boleh Dilakukan Setelah Salam Boleh Dilakukan Sebelum Salam Kalau Yang Pertama Sebelum Salam Yang Kedua Setelah Salam Itu Lihat Redaksi Hadisnya Masih Ada Terus Habis Itu Kabar Bertakbir Sujud Sujud Sujudnya Lebih Lama Kemudian Bangun Dia Bertakbir Kemudian Sujud Lagi Bertakbir Lebih Lama Lagi Kemudian Bangun Mutafakun Aleh Nah Ini Gak Memberi Salam Gak Ada Keterangan Gak Ada Keterangan Memberi Salam Salamnya Udah Tadi Gitu Cuma Cuma Dalam Kajian Fikih Buku-buku Fikih Dari Dua Kemungkinan Yang Diinformasikan Ini Jumhur Jumhur Berpandangan Jumhur Ulama Mayoritas Ulama Sujud Sahwi Itu Sebelum Salam Boleh Diluar Salam Setelah Salam Apabila Sujud Sahwinya Itu Sendiri Kelupaan Udah Salam Baru Ingat Sudah Sujud Nah Kalau Yang Begitu Nih Hadis Ini Menjelaskan Tidak Ada Salam Salam Kan Akhir Salat Salatnya Udah Selesai Itu Diluar Salat Maka Tidak Perlu Salam Gitu Pak Coba Catatan Kakinya Pak Terangkali Ada Tambahan Informasi Di Saat Soalnya Kayaknya Anu Itu Kopi Dulu Ini Ini Belum Jelas Nah Ini Dari Sini Dari Sini Dari Kauluhu Ya Terus Nanti Kebawah Oh 32 Iya 32 6 32 32 32 32 32 32 32 7 Ya Bener Lepasar Nah Eh Terima kasih. Terima kasih. Biasa nih. Pada saat yang sama ada kejelasan dalam beberapa riwayat. Itu sholatnya zuhur. Ada kemungkinan zuhur, ada kemungkinan asar. Sebagian keterangan menjelaskan asar. Fabaqya syak kamakana. Kemudian ragu. Kana fi muqaddam al-masjid. Apa itu? Bi zinati ismil mafkul. Muqaddam maksudnya. Bukan muqaddim. Muqaddam. Bentuk isi mafkul. Minetakdim. Aifi kudamihi di depannya. Yakni jihad al-qiblah. Jihad qiblah. Berdirinya. Haba ay khaufah. Takut. Sur'an al-nas ay al-butajilu na minhum. Sur'an cepat-cepat. Butajil jadi itu buru-buru. Wa huwa bifathis sin. Sar'an berarti. Bukan sur'an. Sar'an ma'a iskanirra. Sar'an wa fathihah. Boleh sar'an. Boleh sar'an. Wa yajuzu domus sin. Boleh juga sur'an. Ma'a iskanirra. Sur'an. Aqa surat. Aqa surat. Alhamdatul istifham. Istifham. Wa fihi dalil ala waro'ihim. Ini menunjukkan waroknya. Mereka. Orang-orang. Gak menuduh. Tapi bertanya. Itu warok. Ed lam yadzimu biwukun syai'ib gheri'il. Sebab mereka tidak mau mempastikan terjadinya sesuatu. Sebelum tahu. Maka bertanya. Wahabu an-Nabi. Mereka takut kepada Nabi ayas aluh. Mau nanya. Gak enak nanya. Gak enak nanya. Kalau ustadz yang sama. Padahal. Saya salah. Wa innama istafhamuhu li'annazaman zamanan nashhi. Atau nushi. Nashhi ya. Mereka. Bertanya. Karena zaman itu. Zaman nasah. Zaman nasah. Ada banyak sesuatu yang dirubah-rubah. Ya. Wal fi'lu. Yurwa bidhommil qaf. Wa kasriddan. Bilbina. Lilmaf'ul. Kudiya. Kudiya. Wa yurwa bi'fathil qaf. Kudu. 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 Wa dommissod. Bilbina lilma'lum. Kudu. Mimba bika rumah. Iya. Ay. Sorat isolah kasirah. Ako surat. Ako surat. Ako surat pendek. Wa rajulun yan'uhu ayyusammihi zal yadain. Ada orang yang menyebut nabinya. Menyebut. Menamakan nabi zal yadain. Litul fi yadaihi. Karena panjang dua tangan. Wasmuhu al khorban. Al khorbak. Namaan orang itu tadi rajulun. Khorbak. Bilkasri khir. Khirbak. Putra Amr. Anasita. Bisigatil khitab. Ma'ahamzatil istifham. Amqa surat. Bisigatil ga'ibah. Mabni lilfa'il. Awil maf'ul. Boleh. Ako surat. Boleh. Ako surat. Iya. Suma. Lam ansa. Bifatihil hamzah. Wassin. Ay manasit. Aku tidak lupa. Wal hadis yadullu alawat. Ala mas'alat disujudis sahwi. Anna niyat al khuruj minas sholah. Waqat iha. Iza kanat. Coba diangkat ini. Ini penting wadih. Niat keluar dari sholat. Atau memotongnya. Iza kanat binaan ala zonid tamam. Kalau menyangka itu sudah selesai. La yujibu butlanaha. Itu tidak batal. Wa lausallamat taslimatain. Meskipun dia salam dua kali. Wa anna kalam man zonad tamam. La yubtilus sholat. Orang yang mengira itu sudah selesai sholat. Maka baginya tidak batal sholatnya. Wa anna kalam amdan fi misli hazal maqam. Li islahi sholat. La yufsi duha. Berbicara dengan sengaja. Dalam kasus seperti ini. Untuk memperbaiki sholatnya. La yufsi duha. Tidak membatalkan sholat. Fa'au ma'u ai asyaru. Memberi isyarat. Walakin bilafzi kholu. Tapi dengan berkata. Dengan kata-kata kholu. Badal kalimat fa'au ma'u. Yakkanahullah min babit taf'il. Al-kawfiqal bihi yakin. Selesai. Ada tambahan yang menarik. Dua rokaat selesai. Keluar masjid. Lagi berdiri ada orang ngasih tahu. Pakai nanya. Apa ada yang lupa? Atau apalah redaksi kita sesuaikan dengan budaya kita? Atau sholatnya dikosor? Terus enggak berbicara? Ya. Mungkin di hati dia tahu. Maksud orang yang ngasih tahu. Maksud zuhur dua rokaat. Iya ya. Tadi rasanya dua rokaat. Di dalam hati. Enggak apa-apa. Dan jarak antara dua rokaat yang kemudian dia salam. Sampai orang memberitahu. Lalu sampai nabi melakukan meneruskan sholatnya. Itu enggak ada aktivitas. Yang lain. Kecuali diem. Enggak ngobrol dulu. Kalau model kita enggak main catur dulu. Enggak main catur dulu mah itu harus ulang dari awal rolatnya. Jadi tak ada ucapan. Tidak ada ungkapan. Tidak ada aktivitas. Tapi langsung. Enggak ada jedah terlalu lama. Terusin. Balik lagi ke masjid. Balik lagi enggak usah. Apa namanya? Enggak usah niat lagi. Sebab itu masih berada dalam sholat. Hal itu tidak membatalkan sholat. Dia udah jalan. Dia udah keluar. Bisa jadi ada ngomong dalam hati. Om pamaknya. Kenapa enggak membatalkan sholat? Sebab yang bersangkutan dalam hadis ini adalah nabi. Meyak ini sudah sempurna. Sudah selesai. Itu yang membuat enggak membatalkan. Dan logik sekali. Kalau saja dia merasa belum selesai sholat. Tak mungkin. Dia keluar masjid. Wallah. Ya hadis berikutnya Pak. Dua. Ini masih tatatan. Itu dia tuh. Nah. Bawah lagi. Terus. Nah ini. Tiga dua delapan. Iya. An-Emron Ibni Husein. Atau Ibni Hasin. Ada orang namanya Hasin. Pakai sot. Radiyallahu ta'ala anhu. Anan Nabi SAW. Anan Nabi SAW. Fasaha. Sahalupa. Dari Imran bin Husein. Atau bin Hasin. Radiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW. Sholat bersama mereka. Fasaha. Maka dia lupa. Fasajadah sajidatain. Terus sujud dua kali. Summa tashahada. Lalu bertashahud. Summa salama. Kemudian membawa salam. Rahu Abu Daud. Utur muzi. Wahassanah. Walhakim. Wasohhaha. Subhanallah. Ini gak berani nerangkan. Kecuali kita lihat keterangannya Pak. Soalnya ada baca tashahud ini. Tidak ada ya penjelasannya. Tidak ada Pak. Tidak ada. Itu hadisnya. Terus. Langsung tiga dua sembilan. Sudah. Kalau begitu. Nah. Kembali ke hadis. Kita ulang baca. Nabi SAW. Sholat bersama mereka. Kemudian dia lupa. Ada yang dia lupa. Terus. Sujud. Sajidatain. Dua kali. Summa tashahada. Kemudian dia membaca tashahud. Kemudian memberi salam. Sujud. Gimana ini? Memahaminya. Ini. Sholat. Lupa. Suasajadat. Oh iya. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan bahwa diantara sujud sahwi dua kali. Terus baca tashahud lagi. Baca tashahud. Karena baca tashahud lagi. Maka dia memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kebayang. Kembali akar persoalannya. Bagaimana memahami sujud sahwi. Dalam konteks yang tadi dan sekarang. Sujudnya sih. Sujud sahwinya nih. Diluar sholat. Kalau diluar sholat. Sujud. Udah gak berceta sahud sahud. Habis sujud. Gak salam lagi. Tapi kasus hadis 329. Umpamanya bisa terjadi pada kita. Sujud sahwi dua kali. Sebelum salam. Baca tashahud. Karena baca tashahud. Tashahud kan sholat itu. Maka si pelaku memposisikannya itu sebagai sholat. Karena memposisikan sebagai sholat. Ditandai dengan luwata shahud tadi. Akhirnya dia beri salam. Summa salam. Iya. Ya. Gak apa-apa ketika terjadi pada kita. Atau kita menyaksikan orang sebelah kita. Kayak gitu. Gak apa-apa. Ini hadisnya. Fasa jada. Sajdadain. Summa tashahada. Bagi yang bertashahud. Sujud sahwinya. Summa salam. Dia memberi salam. Tapi kalau tidak bertashahud. Dia gak usah salam. Salamnya kan udah tadi. Iya. 3, 2, 9. An Nabi Sa'id Al-Khudri. Radiyallahu ta'ala. Anhu qala. Dari Sa'id Al-Khudri. Radiyallahu anhu. Dia berkata. Kala Rasulullah s.a.w. Iza syakka ahadukum fi salatihi. Falam yadrikam sholat. Salasan am'ar ba'an. Falyat rahis syak. Wal yabni ala mastaiqona. Summa yas judu sajidatain. Qobla ayyusallima. Wa inkana salla khamsan. Syafa'na lahu sholatah. Wa inkana salla itmaman li'arba. Karena tak terghiman li's-syaitan. Apabila ragu salah seorang kalian dalam sholatnya. Tak jelas. Tak yakin. Ini roka'at ketiga apa keempat. Maka buang ragu. Pegang. Yang dia yakin. Udah dipegang yang dia yakin. Nanti sejud. Sebelum salam. Sejud. Sebelum salam. Wa inkana salla khamsan. Kalau dia ternyata sholatnya sampai lima. Shafa'na lahu sholatah. Shafa'na kami genapkan. Shafa'na lahu sholatah. Berarti lima itu menggenapkan sholat. Khamsan kan syafa'a. Ini syafa'na. Demirnya hunna. Kembali ke sholat. Lima itu kelima sholat. Eh lima roka'at. Sholatah. Wa inkana sholat. Dan kalau dia tambahin sholat lagi. Itmaman li'arba. Menyempurnakan yang empat. Kanata terghiman li's shaiton. Kalau dia sholat. Sholatnya yang empat. Maka. Keduanya itu. Baik. Yang menjadi lima roka'at. Atau empat roka'at. Terghiman. Terghim. Terghim. Sebenarnya. Lempar. Bagi shaiton. Apa maksudnya? Sama-nya begini. Tiga apa empat roka'at. Terus. Ah tiga. Kan ditambahin. Jadi empat. Eh. Ternyata tadi udah empat. Ditambahin satu jadi lima. Ya. Baik yang empat roka'at. Yang lima. Atau yang lima roka'at. Dua-duanya itu. Menjadi terghim. Saya mau coba. Lihat terghim. Saya lihat sebentar. Biar tambah. Mantap. Teru. Ternyata. Terghim. Kerim. Terimak. Ternyata. Terimak. 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 berkehendak 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 yang biasa ala roh mimin artinya meskipun berpaling berpaling roh goma roh goma ini anu internetnya saya muter doang ya muternya paling masih di seputar seputar iya ini ada ini ketemu hadis-hadis syarif terus tarhim menghina keduanya sebagai hinaan bagi syaitan bagi kita si pelaku sholat dua-duanya betul tapi itu kan godaan syaitan terhim itu hinaan bagi syaitan ya terhiman di syaitan iya itu saja coba ini berikutnya pak atau ada catatan kaki pak kurangkali ada catatan kaki itu dia kawuluhu falam yadri bikasri roh wahaz fi harfil illah minaddi roh ya ay lam ya'lam alam yadri tidak tahu falyatrah ay falyatru dia tinggalkan wal yub'aid jauwin wal yabni minal bina maka dia apa yakini ala mastaiqona sesuai dengan keyakinannya bi'ayyabniya alal aqol ini ada saran tiga apa empat ya sejatinya bangun yang lebih sedikit yakini yang lebih sedikit fa'inna'hul mutayakin sebab itu yang sebenarnya tenterung kepada yakin masalah idasakka fissalas wal arba yauduha salasan kalau ragu antara tiga dan empat maka ambil yang tiga wa yudhifu ilaiharaq'ah terus dia tambahin wa inkana sallakham sanfirubaiyah tapi kemudian ternyata sebenarnya dia udah empat dia tambahin satu jadi lima syafa'na sholatahu jadi syafa'na artinya genap sholatnya walaupun lima itu dianggap genap so'yartaha so'yartuha kali so'yart maka dua sujud sahwinya itu membuatnya jadi genap lima terus digenapkan oleh dua sujud sahwi itu fungsi sujud sahwi maka dua sujud sahwi itu berfungsi atau menempati satu raka'at wa syafu didulwiter syafa' itu lawannya witir genap tamaman ayar ma'raka'at maka yang tadi ditambahin jadi genap genap itu membuat empat raka'at menjadi sempurna karena empat raka'at sholat tamam jadi sempurna nah ini ada nih tarhiman ay tazlilan bener penghinaan wa ihana tarhim pada mulanya menempelkan hidung ya di tanah rohom yaitu debu artinya cium untuk tanah Allah bilang kepada setan yang membuat orang lagi sholat diwaswas jadi bikin ragu tiga kempat tiga kempat udah ambil yang tiga sempurnakan jadi empat ternyata umpamaknya sebenarnya udah empat maka jadi lima terus digenapkan jangan lihat enamnya lihat genapnya jadi genap kalau lima kan ganjir genapkan dengan apa dengan dua kali sujud tuh terhitung satu raka'at akhirnya genap udah begitu sujud sahwi yang menggenapkan sholat tadi itu tarhiman tazlilan wa ihana jadi penghinaan terhadap setan pakai kata tarhim tarhim itu mencium tanah terasa yang cium itu tanah itu salah Allah alhamdulillah iya ada wih kecor itu masya Allah ada yang mau tanya dulu barangkali atau hadis berikutnya itu 3.30 ada tanya dulu kita berikan kesempatan untuk bertanya silahkan Bu Fauzia Bu yang lainnya oh tidak ada ya Assalamualaikum Seth Assalamualaikum iya ibu izin tanya tadi kan yang kalau lupa tapi udah keluar dari tempat sholat kan langsung sujud tanpa salam ya Seth nah itu berarti tanpa takbiratul ikan langsung sujud aja dua kali nah kalau salam mas salam tetap salam ya cuma tanpa niat lagi kalau niat dapat usul nggak dapat usul lain langsung aja seolah-olah narusin yang tadi Allahu Akbar itu ya udah itu berarti langsung sujud atau nambahin rokaat oh iya biasa salat biasa nambahin rokaat kan kurang dua tuh empapanya atau kalau maghrib kurang satu selesaikan kekurangan nanti sujud sah 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 wih kalau sujud sah wih terhitung di dalam sholat habis sujud sah sah salam selesai udah iya nah mungkin bisa terjadi dalam kasus kita sholatnya di masjid sholat terus ingatnya udah di rumah nggak apa-apa yang penting selama perjalanan nggak belanja sayur dulu apalagi ketupat ya kalau belanja sayur dulu itu udah putus sholat diulangi sholatnya diulangi dari awal tapi kalau kebetulan iya kalau kebetulan enggak enggak ngomong enggak baca terus pas masuk rumah ingat ah kita langsung kerjain sisanya tadi Allahu Akbar kekurangannya satu satu kerana kurangannya dua umpamanya dua habis itu sujud sahwi ya maksudnya sebelum salam habis baca tashahud baca tashahud terus sujud sahwi habis sujud sahwi salam itu enak banget ya cuma jangan tadi jangan ada aktivitas lain di luar sholat itu mau udah rusak sholat udah batal sholat dia makan dulu meringat iya makan mau pete lagi ya ampun aktivitas ngomong maksudnya ya kenopon itu gimana kan itu menunjukkan antara sholat yang kurang sampai waktu ingat dan melakukan sholat kekurangannya itu kan masih dianggap dalam sholat karena itu dianggap dalam sholat gak boleh ada aktivitas seperti halnya kita sedang sholat biasa dalam sholat biasa kita gak bisa ngomong apalagi makan minum gitu pandangan hukumnya maka itu tidak dianggap membatalkan sholat ya jedah itu tidak dianggap membatalkan sholat sampai sejauh itu sifat lupa manusia lupa itu kan perbuatan Allah yang membuat kita lupa maka dia harus canangkan syariatnya lewat perbuatan Nabi Nabi berbuat karena memang dilupakan oleh Allah maka lupanya Nabi menjadi sumber hukum beda dengan lupanya kita lupanya kita bukan sumber hukum ya puasa lupa untung untung ngantongin lontong itu bukan berhukum lagi puasa ngantongin lontong alasannya jaga lupa saya lupa iya iya bagus kalau imamnya lupa kan biasanya sholat maghrib tujukan sholat ada jikir bersama imamnya lupa kasus tadi baru dua udah salah si makmu gak sempat mengingetin si imam udah jikir ah apakah jikir itu kategori sama seperti dia bicara sehingga konsekuensi hukumnya mengulang kembali atau bagaimana oh beda beda zikir tidak dianggap kata-kata asing utama terjadi yang namanya fikir fikirnya namanya hipotesis padahal padahal memang agak sulit juga dibayangkan oke deh kita gak membayangkan yang sulit bener tuh berokaat selat maghrib salam habis itu zikir makmumnya juga begitu eh terus ada satu makmum makmuman makmum umpama terjadi itu bikinnya iftirodi namanya hipotesis eh terus satu ada itu juga rekayasa kita satu ada baru dua rokaat tadi dia sekedar mengingatkan itu omongannya hati semuanya membenarkan udah si imam berdiri Allahu Akbar baca fatihah kamu juga ikut terus sudah selesai roku tidak sujud sujud lagi dua kali baca tashahud baca tashahud sebelum salam sujud tuh sujud dua rokaat sujud dua kali disitu salam iya iya insyaallah gak ada kerja jadi alamnya dia sebagai pengingat itu berarti bukan itu kan makmumnya kan dia lupa makmumnya lupa makmumnya itu kan mengingatkan kan dia bicara iya iya caranya itu kategori iya berarti kategori yang disebutkan tadi atau iya kategori dimakan maksudnya iya kategori tadi dalam rangka mengingatkan berarti sebab mengingatkannya beda dengan kasus yang normal kasus yang normal cukup subhanallah boleh-boleh saja pada saat itu lagi zikir dia bilang subhanallah lalu semua paham beres imam paham yang lain juga paham nah yang lain jangan meresponnya lupa lupa itu batal dia 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 ya terjadi ya kan kalamnya berarti kan kalamnya mengingatkan walaupun bahasa Indonesia kan tetap boleh walaupun bahasa Arab boleh karena dalam kontek mengingatkan cuma itu yang bisa mengingatkan cuma itu yang bisa mengingatkan kalau subhanallah nanti heboh lah itu orang apa lagi subhanallah subhanallah pahamnya iya tapi bacaannya itu saat bacaan sujit sahwi itu apakah ada redaksi memang betul dari nabi atau bagaimana redaksi itu gimana para ulama kalau dari nabi gak ada bacaan khusus bacaannya yaitu tasbih saja maka atas dasar itu yaitu subhanallah biasa seperti sujud biasa tapi kemudian para ulama kan dia punya pandangan batin bacaannya adalah yang sesuai tadi subhanallah subhanallah yang gak lupa itu kan permohonan maaf ampunan penyusun tetap membaca subhanallah 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 yanam yasuh tiga kali iya bu bu volus ya ada yang mau disampaikan cukup boleh ya nanya oh silahkan iya kami di luar iya boleh nanya tarekat apa sih set bu bu tarekat ya apa amalan tertentu yang ibu tanya kenapa tadi saya tidak mendengar yang dimaksa tarekat gitu pengamalannya apa tarekat istilah bukan begitu tarekat itu apa istilah istilah dalam disiplin tasawuf kalau didekatkan lewat mak bahasa sama dengan toriko toriko itu jalan toriko itu metoda iya jadi ritual ritual tertentu apakah bebacaan atau yang lainnya yang secara khusus ditempuh oleh para salik salik itu yang menempuh dunia tasawuf itu namanya tarekat dia dibangun oleh tokoh-tokoh masing-masing lalu ada naksyabandiyah namanya tarekat naksyabandiyah itu si penemunya penyusunnya ya begini begitu begini begitu begini begitu ada ada yang dibangun oleh tokoh lain torekat saziliya hasan sazali nah itu torekat tapi dalam pengertian iya sesuai orang zikir kan sasaran tembaknya kalau tasawuf itu hati supaya lembut halus ketika bebacaan yang disusun sedemikian berupa dipahami secara secara apa namanya secara benar dilaksanakan secara khusuk itu kan menghaluskan perasaan haluskan iya ternyata kita ini gak beda dengan makhluk Allah yang lain jangan menjelak jangan sombong jangan takabut jangan riak jangan itu sebenarnya melatih ya kalau belajar di kelas perguruan tinggi mengasah otak kalau zikir mengasah hati gitu nah pembangunnya lain kalau yang mengasah pikir itu dunianya namanya filsafat kenapa begini kenapa begitu kenapa begitu tapi kalau tasawuf sasaran tembaknya adalah hati dia mengagumi oh iya oh iya oh iya kan beda iya iya kemudian ada tokoh yang menggabung dua dua filsafat tadi ya dia seorang sufi tapi dia juga seorang filosof maka melahirkan tasawuf namanya tasawuf falsafi tasawuf juga filosof juga disamping hatinya diperhalus pikiran pikiran dipertajam nah kayaknya bufazia terus kalau kita yang gak ngikut begitu hatinya gak apa-apa hatinya gak halus ya kan tinggal enggak kita zikir aja ala kadarnya gitu kalau dia bener makanya diatur ada aturannya jadi ada sekian-sekiannya gitu iya bukan soal sekiannya tetapi cara-cara membacanya bersihkan hati ya dengan itu yang dikemas dalam sebuah kata namanya torikat dari kata torik jalan nah kalau ibu mau itu namanya ibu sebagai pelakunya salik salik artinya yang bersuluk yang menempuh jalan jalan tarikat orang-orang sufi dalam konteks ajaran islam dan keberadaan Allah dia telah menemukan mutiara mutiara di dasar laut karena dia telah melakukan tarikatnya yang bukan sejati yang benar lewat mursid mursid pembimbing oleh karena itu dalam dunia tasawuf dikenal siapa yang bertasawuf tanpa mursid maka mursidnya adalah setan dia mudah mudah sekali mudah sekali membisikkan itu yang dimaksud jadi harus ada mursi dari kata mereka dia tahu harus ada mursi kalau mutiara itu di dasar laut laut begitu luas tak mungkin kita yang awam akan menemukan mutiara oleh karena itu perlu petunjuk gitu perlu pembimbing menyelam untuk sampai untuk sampai kepada mutiara yang kita tuju logik sekali kalau dia sampai berkata di dunia tasawuf mantasawuf biukairi mursid pamursid duhu syaitan siapa yang bertasawuf tanpa mursid mata mursid syaitan oke dibayang syaitan kan kerjanya lebih sikit udah besok malam kamu ketemu dengan si Anu wah kalau beneran ketemu dia yang menjel apa kata dia diturut jadi itu yang yang dibilang tersesat jadinya banyak gitu katanya kalau tidak bisa mencapai tersesat koslet apa itu juga ya itulah diantara makna pamursid duhu syaitan sebab dia mendapatkan misikan bahkan kita dengar ada orang yang sudah merasa mencapu caktasawuf akhirnya enggak sholat lagi nah itu kan jadi sesat sesat atau enggak gitu ya karena tak pamursid maka dibisik-bisik ya gak perlu sholat kalau dekat Pak Jamal terus mau jadi wali gitu bisa jangan jadi wali bisa kan harus pemilu dulu kalau jadi wali ya jadi wali semua kan anugerah bukan satu sasaran tapi bisa tapi memang boleh pencapaian begitu saya mau jadi target segitu gitu memang boleh enggak enggak yang harus jadi target ihsan pokoknya sebaik-baiknya nanti diberi anugerah oleh Allah ya doanya chest doanya chest plank gitu kurang lebih makbul gitu ya jadi siapa yang jadi wali datang di kota kali kota wali minumnya berota wali bu berota wali jadi udah dipanggil wali wali murid itu mah sudah terjadi sudah paham loh ya banyak bu di raum ada yang ada aja enggak bekerjain apalagi itu ya oke gila ntar target target baik karena sudah mendekati sholat kibur kajian ini kita kita sempurna dengan baca kefor subhanahu wa hala wa hamdika assalamualaikum wa rahmatullahi padang ron Terima kasih.